Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pastor Nikolaus. Selamat malam Ibu Yulce. Selamat malam buat kita semua, para pendua syafaat yang terkasih, yang setia untuk mendengarkan sabda Tuhan dan renungan-renungan yang dibawakan dalam keluarga LPF yang tercinta ini. Renungan kita malam ini adalah jiwa dan roh. Sebagai inspirasi kitab suci, kita mengambil Kidung Maria dari Lukas bab 1 ayat 46 sampai ayat 48. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Injil ini, kitab suci ini, senantiasa kita kidungkan pada saat mendoakan ibadat sore. Baik ibadat sore pertama maupun ibadat sore kedua pada hari Minggu, dan setiap hari dalam ibadat sore kita. Ada pengalaman yang sangat indah bagi saya secara pribadi dalam merenungkan ayat kitab suci nyanyian Kidung Maria ini. Pada saat tahun novisiat tahun 2000 di Parapat, Sumatera Utara, pada saat saya mengakukan dosa, menerima sakramen tobat di hadapan hambanya yang tercinta, Monsenyur Pius Datubara OFM Cup. Saya begitu terpesona, begitu kagum, begitu bahagia. Karena setelah pengakuan dosa itu, jiwa saya begitu gembira, jiwa saya begitu bahagia. Dan Monsenyur Pius mengucapkan, sebagai penitensi bagimu, nanti doakanlah Kidung Maria. Dan Monsenyur Pius memulainya dengan mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab dia telah memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Hati saya begitu bahagia, begitu terpesona, akan keagungan cinta Allah. Jiwa saya begitu bahagia, akan cinta Allah, yang saya terima lewat sakramen pengampunan dosa itu. Saudara-saudariku yang terkasih, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Ini adalah ungkapan Bunda Maria. Ungkapan Maria, yang kita ulang setiap waktu pada saat kita mendoakan ibadat sore. Beberapa hari yang lalu, kita sampai kepada permenungan untuk merenungkan jiwa, roh, dan tubuh jiwa dan roh. Apakah jiwa dan roh itu sesuatu yang berbeda? Pada saat itu saya mengatakan, saya memulai satu statement dengan mengatakan, binatang memiliki tubuh dan jiwa. Manusia memiliki tubuh jiwa dan roh. Sekarang pertanyaannya ialah, apakah jiwa dan roh itu sesuatu yang berbeda? Sesuatu yang lain? Ternyata gereja katolik tidak mengajarkan trikotomi kepada kita. Gereja katolik mengajarkan dikotomi kepada kita. Jiwa dan roh manusia itu adalah satu kesatuan. Tidak ada beda antara jiwa dan roh. Disebut sebagai roh karena dia berkaitan dengan Allah. Karena jiwa manusia itu kekal. Jiwa manusia itu kekal. Maka jiwa manusia itu disebut rohani. Allah yang menghempuskan nafas hidupnya ke dalam diri manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jiwa dalam tubuh manusia adalah prinsip utama yang memberikan kehidupan. Maka jika jiwa tidak berada dalam tubuh manusia, tidak ada lagi kehidupan. Jiwa adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Pada saat tubuh manusia mati, jiwa manusia tetap hidup. Dan kembali kepada Allah. Tetapi binatang yang memiliki jiwa, bila badan dari binatang itu mati, maka jiwanya juga mati. Karena jiwa dari binatang itu tidak bersifat abadi. Hanya jiwa manusia yang bersifat abadi. Jiwa manusia itu bersifat imortal. Jiwanya abadi. Tidak dapat mati. Kita lihat dalam Ibrani bab 4 ayat 12 dikatakan, Firman Allah itu hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua sekalipun. Ia dapat menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Hal ini mau mengatakan, bukan mau mengatakan bahwa ada perbedaan antara jiwa dan roh. Ayat ini bukan mau mengatakan kita punya jiwa dan roh yang berbeda satu sama lain. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa perikop ini untuk menyatakan ketajaman firman Allah. Firman Allah itu begitu tajam. Yang dapat mengoreksi hidup kita. Yang dapat mengevaluasi diri kita. Sehingga kita mampu membedakan pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam diri kita. Entah itu pertimbangan yang baik atau yang jahat. Firman Allah itu mengajarkan kita agar kita semakin mampu berdiscrimin. Dan itu sudah pernah dibawakan oleh seorang pastor dalam grup ini. Apa itu discernment? Roh Allah, firman Allah akan membantu kita untuk membuat discernment, pembeda-bedaan, mempertimbangkan segala sesuatu. Katekismus gereja katolik nomor 362 mengatakan bahwa pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah sama dengan wujud jasmani dan rohani. Secara lebih jelas kita bisa membacakan di sini. Pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah wujud jasmani sekaligus rohani. Tekst kitab suci mengungkapkan itu dalam bahasa kiasan. Apabila ia mengatakan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian bab 2 ayat 7. Manusia seutuhnya dikehendaki oleh Allah. Katekismus gereja katolik nomor 363 dikatakan, dalam kitab suci istilah jiwa sering berarti kehidupan manusia atau seluruh pribadi manusia. Tetapi ia berarti juga unsur terdalam pada manusia yang paling bernilai baginya, yang paling mirip dengan citra Allah ialah jiwa kita. Yang paling mirip dengan citra Allah adalah jiwa kita. Jiwa adalah prinsip hidup rohani manusia. Jiwa adalah the principle of life. The principle of life, pribadi, prinsip hidup rohani dalam hidup manusia. Katekismus gereja katolik nomor 364 mengatakan, tubuh manusia mengambil bagian pada martabat keberadaan menurut citra Allah. Ia adalah tubuh manusiawi karena ia dijiwai oleh jiwa rohani. Pribadi manusiawi secara menyeluruh sudah ditentukan menjadi kenisa roh dalam tubuh Kristus. Manusia yang satu jiwa maupun raganya melalui kondisi badaniahnya sendiri menghimpun unsur-unsur dunia jasmani dalam dirinya. Sehingga melalui dia, unsur-unsur itu mencapai tarafnya tertinggi dan melambungkan suaranya untuk dengan bebas memuliakan sang pencipta. Oleh karena itu, manusia tidak boleh meremehkan hidup jasmaninya. Tetapi sebaliknya, ia wajib memandang baik serta layak dihormati badannya sendiri yang diciptakan oleh Allah dan harus dibangkitkan pada hari terakhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dalam ajaran gereja katolik kita tidak boleh meremehkan badan kita. Sebab badan kita adalah baik roh kudus. Dan melalui badan kita yang hidup, jiwa kita berada. Jiwa kita memuliakan Tuhan, seperti dikatakan oleh Bunda Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatu. Kesatuan jiwa dan badan begitu mendalam. Sehingga jiwa harus dipandang sebagai bentuk badan. Artinya jiwa rohani yang menyebabkan bahwa badan yang dibentuk dari materi menjadi badan manusiawi yang hidup. Artinya apa? Tanpa jiwa, badan kita hanya seonggok daging semata. Jiwa dan roh, jiwa dan badan itu menyatu dalam dirinya. Dalam diri manusia, roh dan materi bukanlah dua kodrat yang bersatu, melainkan kesatuan mereka membentuk kodrat yang satu saja. Ini mungkin bisa membingungkan bagi orang yang tidak belajar teologi atau filsafat. Tetapi, kita bisa mengerti. Gereja mengajarkan bahwa setiap jiwa rohani langsung diciptakan Allah. Ia tidak dihasilkan oleh orang tua dan bahwa ia tidak dapat mati. Ia tidak binasa apabila pada saat kematian ia berpisah dari badan dan ia akan bersatu lagi dengan badan baru pada hari kebangkitan. Jadi, pada saat kebangkitan nanti, badan kita akan menjadi badan yang mulia. Kita melihat bagaimana kesatuan jiwa dan badan itu begitu mendalam. Kita melihat dalam kitab suci 1 Thessalonica 5 ayat 23. Kadangkala jiwa dibedakan dengan roh. Santo Paulus berdoa demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpeluhara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Gereja mengajarkan bahwa perbedaan ini tidak membagi jiwa menjadi dua. Walaupun Santo Paulus mengatakan, Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpeluhara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Gereja mengajarkan bahwa perbedaan ini tidak membagi jiwa menjadi dua. Dengan roh itu, dengan kata roh dimaksudkan bahwa manusia sejak penciptaannya diarahkan kepada tujuan adikot ratinya, yakni Allah sendiri. Dan bahwa jiwanya dapat diangkat ke dalam persekutuan dengan Allah karena rahmat Allah. Jadi tidak sama dengan jiwa binatang. Bila binatang mati, jiwanya juga mati. Tetapi tidak demikian dengan manusia. Digunakan kata roh, dengan menggunakan kata roh, yang dimaksudkan adalah bahwa manusia sejak dia dijadikan menjadi citra Allah, sejak dia diciptakan oleh Allah, diarahkan untuk Allah sendiri. Diarahkan kepada tujuan adikot ratinya sendiri. Dan bahwa jiwanya dapat diangkat ke dalam persekutuan dengan Allah karena rahmat. Oleh sebab itulah, Santo Agustinus pernah berkata, Allah yang maha baik, engkau menciptakan kami untukmu. Dan jiwaku belum tentram sebelum beristirahat di dalam engkau. Jiwa kita sering gelisah, hati kita sering gelisah, karena jiwa kita belum beristirahat di dalam Allah. Santo Agustinus dengan jelas menyatakan itu, Ya Allah, engkau menciptakan kami untukmu. Dan jiwaku belum tentram, jiwa kami belum tentram sebelum beristirahat di dalam engkau. Dialah yang mencintai kita sehabis-habisnya. Mencintai diri kita. Dengan jiwa inilah kita semakin mendalam menjadi citra Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Betapa mendalamnya jika kita merenungkan, bila batin kita, jiwa kita itu bersatu dengan Allah. Oleh sebab itu, tradisi rohani dalam gereja juga menekankan pentingnya hati dalam arti Biblis sebagai dasar hakikat atau batin. Yeremia 31 ayat 33. Dikatakan manusia memutuskan berpihak kepada Allah atau melawan Allah. Di dalam batin manusia. Di dalam batin manusia yang adalah dasar hakikatnya. Dalam Yeremia 31 ayat 33. Manusia memutuskan mau berpihak kepada Allah atau melawan Allah. Itu ada di dalam batin kita. Di dalam jiwa kita. Maka jiwa kita akan menjadi bersatu dengan Allah tergantung dari bagaimana kita memilih kehidupan kita. Bagaimana kita mendisermen kehidupan kita. Bagaimana kita menjadikan jiwa kita tetap murni. Tetap kudus, tetap tulus, tetap mendalam, tetap mencintai. Itu semua ada di dalam jiwa kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam katekismus gereja katolik dikatakan nomor 997 dikatakan oleh gereja kepada kita begini. Apa artinya kebangkitan? Pada saat kematian, di mana jiwa berpisah dari badan, tubuh manusia mengalami kehancuran. Sedangkan jiwanya melangkah menuju Allah dan menunggu saat di mana ia sekali akan disatukan kembali dengan tubuhnya. Dalam kemahakuasaannya, Allah akan mengandunggrahkan kepada tubuh kita secara definitif kehidupan yang abadi. Waktu ia menyatukannya lagi dengan jiwa kita berkat kebangkitan Yesus. Maka orang-orang katolik, saudara-saudariku yang terkasih, kita percaya bahwa badan kita juga akan bangkit. Jadi bukan hanya jiwa kita akan diselamatkan oleh Allah. Tetapi badan kita juga. Sebagaimana Yesus telah bangkit, memiliki badan yang baru, yang mulia. Para rasul tidak bisa mengenalnya. Demikianlah juga kelak, kita sebagai anggota tubuhnya, kita akan bangkit. Tubuh kita juga akan bangkit. Dan itu adalah pengadilan yang definitif kepada manusia. Siapa yang akan bangkit, kata katekismus gereja katolik? Semua manusia yang telah meninggal nanti akan bangkit tubuhnya. Mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang abadi. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Bagaimana kebangkitan itu? Kristus telah bangkit dengan tubuhnya sendiri. Lukas 24, ayat 39. Lukas 24, ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Tetapi ia tidak kembali lagi kepada kehidupan di dunia ini. Atas cara demikianlah, semua orang akan bangkit dengan tubuhnya sendiri yang sekarang mereka miliki. Tetapi tubuh mereka akan diubah dalam rupa tubuh yang mulia. Kedalam tubuh rohani. Itulah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi mungkin ada orang bertanya di antara kamu. 1 Korintus 15, ayat 35-37. Tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Yang ditaburkan akan binasa. Yang dibangkitkan tidak akan binasa. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara-saudariku yang terkasih. Cara ini melampaui gambaran dan pengertian kita. Kita hanya dapat menerimanya dalam iman. Namun, penerimaan ekaristi sudah memberi kepada kita satu gambaran terlebih dahulu mengenai perubahan rupa badan kita oleh Kristus. Irenaeus mengatakan begini. Seperti roti yang berasal dari bumi, kalau ia menerima panggilan Allah bukan lagi roti biasa. Melainkan ekaristi yang terdiri dari dua unsur. Unsur duniawi dan unsur surgawi. Demikian juga tubuh kita. Kalau kita menerima ekaristi, tidak lagi takluk kepada kehancuran, tetapi memiliki harapan akan kebangkitan. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan. Katekismus gereja katolik nomor 1005 juga mengatakan begini. Supaya bangkit bersama Kristus, kita harus mati bersama Kristus. Untuk itu perlu, beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dalam kebergian ini, dalam kematian, jiwa dipisahkan dari tubuh. Ia akan disatukan kembali dengan tubuhnya pada hari kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. Dengan demikian, Saudara-saudariku yang terkasih. Walaupun Santo Paulus seolah-olah mau memisahkan seperti jiwa, roh, dan juga tubuh, seperti dikatakan dalam suratnya kepada Jemaah di Tesalonika yang pertama, bab 5 ayat 23, gereja mengajak kita bahwa perbedaan ini tidak untuk membagi jiwa menjadi dua dengan roh kita. Dengan roh yang dimaksudkan oleh Santo Paulus dan oleh gereja adalah bahwa sejak penciptaan kita, kita sebagai citra Allah telah diarahkan kepada Allah sendiri. Telah diarahkan kepada tujuan yang asali, tujuan adikodrati, yakni Allah sendiri. Betapa berbahagia kita. Kita diciptakan Allah untuk dirinya sendiri supaya kita kembali kepadanya. dan berkat kematian Kristus dan kebangkitannya, tubuh kita juga akan dibangkitkan oleh Kristus. Bukan hanya jiwa kita, sebab tubuh dan jiwa kita berasal dari Allah. Maka tujuan adikodratinya adalah Allah sendiri. Betapa bahagianya kita sebagai orang Katolik yang dibaptis ke dalam Kristus. Oleh sebab itu, kita dibaptis ke dalam hidup sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu, tubuh kita juga akan dibangkitkan. Jiwa kita kembali kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih. Dalam Alkitab, Yohanes bab 12 ayat 27 dikatakan bahwa Yesus juga hatinya juga, jiwanya juga tergerak, tersentuh. Kita yang adalah orang-orang terpanggil, senantiasa setiap hari harus membersihkan jiwa kita. Kita melihat dalam Yohanes bab 12 ayat 27 Yesus juga terharu. Hatinya terharu. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dan dalam perikup injil yang kita renungkan tadi, Bunda Maria juga berseru. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah menyelamanku. Maka, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berhenti untuk memperdebatkan apakah jiwa dan roh itu berbeda dalam diri manusia. Tidak. Jiwa dan roh itu sama dalam diri manusia. Jiwa manusia itu bersifat abadi. Berasal dari Allah. Kembali kepada Allah. Dengan mengatakan roh oleh Santo Paulus untuk menekankan bahwa dari semula jiwa manusia itu terarah kepada roh yang adikot rati yakni Allah sendiri. Sementara binatang memiliki jiwa tetapi bukan jiwa yang tidak dapat mati. Setelah badannya mati, jiwanya juga mati. Tetapi kita tidak demikian. Kita kembali kepada Allah yang mencintai kita. Santo Agustinus dengan sangat indah menyerukan itu. Ya Allah Engkau menciptakan kami untukmu. Jiwaku belum tentram sebelum beristirahat di dalam engkau. Pertanyaan sekarang bagi kita adalah bagaimana jiwa kita saat ini? Bagaimana hati kita dan batin kita? Apakah sering dipenuhi oleh kasih, pengampunan, damai? Dan Santo Paulus mengatakan surga itu, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal hal-hal jasmani saja. Tetapi soal damai, sejahtera, dan sukacita dalam roh kudus. Sudara-sudariku yang terkasih, semoga permenungan kali ini membawa kita semakin dekat kepada Allah. Jiwa kita memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan sebab dia telah memperhatikan kita hamba-hambanya yang hina ini. Mari bersorak-sorai dalam Tuhan. Jiwa kita memuliakan Tuhan sebab Tuhan mencintai kita. Jiwa kita adalah genggamannya. Tubuh kita juga akan dibangkitkannya menjadi tubuh yang mulia sebab Kristus telah wafat dan bangkit bagi kita. Semoga Santo Petrus dan Paulus mendoakan kita sebab Santo Petrus yang memegang kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dan Santo Paulus mewartakan Injil kepada seluruh kepada bangsa-bangsa lain. Maka kita juga diundang beriman semakin mendalam, berakar dalam iman gereja katolik dan juga bersayap seperti Santo Paulus mewartakan kerajaan Allah ke setiap orang. Berakar seperti Santo Petrus di dalam gereja katolik yang adalah batu karang dan mewartakan Injil seperti Santo Paulus kepada setiap orang lewat sikap dan hidup serta perbuatan kita. Mari kita memeriksa jiwa kita. Semoga jiwa kita layak di hadapan Allah. Tuhan memberkati. Amin.